Buat kalian yang lagi nyari video tutorial bagaimana cara mengatasi HP Samsung A03 Core atau Samsung SM A032F bisa dilihat seperti ini tampilannya yang kendalanya itu macet atau lemot ya berat atau setak di logo Samsung atau bootloop atau aplikasi terhenti bahkan lupa kunci layar, pin atau pola sama saja teman-teman ya atau bahkan seperti HP ini awalnya datang ke counter ini dalam kondisi tiba-tiba mati total kata orangnya teman-teman ya oke disini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasinya simak terus jangan di skip biar tidak gagal paham ya teman-teman ya oke let's go Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya teman-teman ya dengan channel kita seni dan teknologi apa kabar teman-teman semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya amin oke teman-teman ya di video kali ini kita kedatangan HP Samsung ini adalah Samsung A03 Core ya bisa dilihat seperti ini tampilannya atau Samsung SMA 032F jadi kendalanya HP ini awalnya tiba-tiba mati total ya teman-teman ya kata orangnya lalu disini kita charge dan akhirnya dia bisa hidup ya teman-teman ya mungkin awalnya dia ini bootloop atau restart terus-menerus seperti itu ya teman-teman ya bisa dilihat disini kita buka pengaturan juga tidak bisa ya teman-teman ya tadinya orangnya mau inisiatif ingin di pengaturan awal gitu ya namun tidak bisa ya teman-teman ya bisa dilihat tadi ya kita buka pengaturan lalu dia ada tulisan aplikasi terhenti seperti itu ya teman-teman ya oke jadi intinya HP ini awalnya itu tiba-tiba mati karena berat lemot gitu ya teman-teman ya kata orangnya hingga mati dan dibawa ke counter ya teman-teman ya oke jadi bagaimana cara mengatasi HP Samsung A03 Core yang kendalanya seperti ini ya setak terus berat terus restart atau bootloop atau metode ini bahkan bisa juga digunakan saat kita lupa kunci layar ya teman-teman ya oke jadi bagaimana cara mengatasinya oke seperti biasa teman-teman ya sebelum lanjutnya jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan kita belajar bersama di channel kita ini ya seni dan teknologi dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua amin oke buat kalian yang baru gabung atau baru menemukan channel kita ini ya jangan lupa kalian aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan kalau channel kita ini lagi upload video terbaik terbaru dari channel seni dan teknologi ini teman-teman ya oke bisa dilihat rencana kita mau ngecek tipenya namun kita buka pengaturan kalian saja tidak bisa bisa dilihat seperti ini dia langsung menghilang atau dia ada tulisan terus berhenti seperti ini ya pengaturan terus berhenti oke cara ngecek satunya gimana cara ngecek untuk tipenya kita bisa buka kamera temen-temen ya lalu kita foto dan kita pilih info pada hasil fotonya kita pilih titik tiga pojok kanan atas dan kita pilih info bisa dilihat disini adalah tipenya ya sma032f atau Samsung A303 core temen-temen ya oke lalu bagaimana caranya pokoknya disimak terus jangan skip biar tidak gagal pamit temen-temen ya oke jadi kita intinya disini akan meng-hair reset nya temen-temen ya karena melalui pengaturan nggak bisa jadi kita harus meng-hair reset menggunakan tombol kombinasi dan sekarang kita matikan dulu HP nya temen-temen ya oke inget pastikan baterai HP kalian itu isinya di atas 50% ya atau kalau posisinya drop bisa sambil di charge untuk jaga-jaga nantinya biar nggak mati saat proses ya temen-temen ya oke oke karena ini posisinya kita charge kita tunggu hingga tampil dulu ya posisi nah ini baterainya sudah tampil selanjutnya kita lakukan penekanan kita tekan penentangan tombol power dan volume atas ya temen-temen ya oke kita lap dulu biar bersih oke kita lakukan penekanan pada tombol power dan volume atas ya temen-temen ya bisa dilihat disini baterainya 16% ya namun disini sambil kita charge nggak masalah ya oke bisa dilihat kita lakukan penekanan pada tombol power dan volume atas ya temen-temen ya ingat karena disini HP ini tidak ada kunci layarnya nya jadi kita langsung gunakan tombol power dan volume atas namun jika HP kalian ada kunci layarnya atau pola ya atau pin kalian harus menggunakan tombol volume bawah dulu ya beserta power lalu jika sudah tampil Samsung kita pindah ke volume atas ke bisa dilihat kita tekanan tahan hingga muncul recovery mode temen-temen ya Oke kita tunggu saja hingga muncul tampilan mode recovery atau recovery mode sama saja oke kita tunggu saja nah seperti ini kita tekanan tahan volume atas dan power ya kalau kalian ada polanya harus tekan volume bawah dulu dan power lalu jika sudah muncul logo Samsung kalian pindah tekan volume atas temen-temen ya oke sekarang di tampilan ini kita turunkan menggunakan volume bawah kita pilih yang web data oke nomor lima nya kita turunkan menggunakan volume bawah bisa dilihat kita pilih yang web data kita turunkan menggunakan volume bawah nah ini bisa dilihat web data atau factory reset oke bisa dilihat di sini ada notifikasi jika kita lakukan web data maka semua data yang ada di HP akan hilang ya temen-temen ya oke bisa dilihat selanjutnya akan tampil seperti ini kita turunkan lagi kita pilih factory data dan kita pilih menggunakan tombol power maka proses web data akan berjalan temen-temen ya oke di sini prosesnya tidak lama dan kita tunggu lagi ini sudah selesai setelah selesai kita turunkan lagi kita pilih webcg ya nah ini bisa dilihat sudah selesai kita pilih yang webcg partition ya bisa dilihat yang nomor 6 kita turunkan lagi menggunakan volume bawah dan kita pilih oke menggunakan tombol power kita gunakan tombol power nah ini selanjutnya kita turunkan menggunakan volume bawah dan kita pilih yes menggunakan tombol power maka akan proses sudah selesai selanjutnya disini kita pilih reboot system no nah ini bisa dilihat sudah selesai just web complete ya bisa dilihat kita pilih menggunakan tombol power kita pilih reboot system no saja oke bisa dilihat maka dia langsung proses ya temen-temen oke kita tunggu saja disini prosesnya agak lumayan lama saat reporting ya temen-temen ya jadi nanti kita percepat saja biar tidak kelamaan oke oke bisa dilihat setelah kita percepat ya dan dia ada tampilan seperti ini selamat datang dan selanjutnya kita pilih naik-naik saja seperti biasa seperti HP baru direset ya kita pilih mulai saja kita percepat saja sedikit lagi biar tidak kelamaan ya Apakah HP ini ke konci akun Google apa enggak ya nanti oke kita cek saja biasanya sih kalau tidak ada kunci layar itu yang enggak ada yang enggak kena ke kunci akun Google ya temen-temen Oke kita percepat saja sedikit biar tidak kelamaan disini ada tulisan seperti ini enggak masalah Oke apakah nanti kunci akun Google kita sambungan dulu ke jaringan WiFi atau internet selanjutnya kita naik-naik saja kita percepat sedikit oke bisa dilihat setelah kita percepat dan akhirnya ada tampilan seperti ini Anda sudah siap dan kita pilih saja selesai bisa dilihat apakah ke konci akun Google tentunya tidak ya karena disini tadi tidak ada kunci layar pin atau pola ya temen-temen ya jika HP kalian ada polanya nanti selanjutnya disini kita buatkan ya tutorial cara menghapus atau lupa kunci layar pada HP Samsung A03 core temen-temen Oke bisa dilihat di sini sudah bisa kita buka pengaturannya ya dan ini adalah tipenya Samsung A03 core atau SM A032F temen-temen ya bisa dilihat nanti kita buatkan cara menghapus kunci layar sekalian kita buatkan bypass FRP nya yang tipe atau tingkat patch security nya yang terbaru ya temen-temen ya yang 1 Maret 2023 oke bisa dilihat seperti ini tampilannya jadi seperti inilah temen-temen ya cara mengatasi HP Samsung A03 core yang kendalanya itu berat atau perlop atau restart mati bahkan ya temen-temen ya atau stack dan aplikasi terhenti seperti tadi ya semoga video ini bisa bermanfaat ya temen-temen ya oke jadi sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini ya jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan kita belajar bersama di channel kita ini ya seni dan teknologi dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua yang main ke gitu saja kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri wabillahi taufiq walidah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax selamat menikmati